Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan Fidin yang dirahmati Allah Ta'ala Kalau seandainya ada suatu perusahaan Yang menerima pegawai baru Maka kemudian dibuatlah suatu kesepakatan Ada hak dan ada kewajiban Bekerja berkewajiban untuk bekerja Dengan maksimal dan perusahaan berkewajiban Untuk membayar gaji kepada karyawan Demikian juga ketika ada orang yang masuk ke dalam Islam Maka Allah akan memberikan berbagai macam pekerjaan amal Yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya berislam kepada orang-orang Semakin banyak perbuatan amalan kebaikan yang dapat dikerjakan Maka nanti gajinya akan semakin tinggi Namun kadang-kadang ada orang yang kemudian merasa berat Sehingga justru mengurangi amalannya Bahkan kemudian merasa malas dengan amal-amal yang ada di dalam Islam Maka Allah mengingatkan kepada mereka Wahai orang-orang yang beriman Siapa saja diantara kalian yang murtad dari agamanya Maka Allah akan datangkan dengan suatu kaum yang baru Yang yukibu mba yukibuna Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Jadi kalau kita-kita ini kemudian murtad dari agama Islam Karena merasa berat dengan syarat Islam Maka nanti kita akan di PHK Allah Allah akan datangkan dengan kaum-kaum yang baru Yang lebih hebat Yang lebih rajin Yang lebih istiqomah Dan yang lebih ikhlas Maka mari kita perdahanan Islam kita Jangan sampai kita di PHK oleh Allah Jadilah pekerja wa ta'ala Sampai akhir rakyat Karena kita sudah dijanjikan wa ta'ala Balasan yang jauh lebih besar Dibanding dengan pengorbanan kita Yaitu berupa nikmat-nikmat di surga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.